Usulan menhen Prabowo Supianto memindahkan makam pangeran di Ponegoro masih menjadi sorotan. Seperti yang kita ketahui, pangeran di Ponegoro adalah pahlawan nasional kelahiran Yogyakarta. Di Ponegoro adalah anak dari seorang sultan dan pejuang di Tanah Jawa. Namun, makamnya justru tidak berada di Tanah Jawa. Itulah yang menyebabkan Prabowo mengusulkan pemindahan makam di Ponegoro. Lalu, dimanakah pangeran di Ponegoro dimakamkan? Makam pangeran di Ponegoro berada di Kompleks Kampung Jawa di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kompleks makam itu terdiri dari pintu gerbang Pendopo, Musola dan saat ini memuat 66 makam. Dua makam berukuran besar yang berdampingan di sana merupakan makam dari pangeran di Ponegoro dan istrinya, R.A. Ratu Ratna Ningsih. Selain makam pangeran di Ponegoro dan istrinya, terdapat makam enam anaknya, 39 makam cucu, 19 makam cicit, beserta 9 makam dari pengikutnya. Usulan pemindahan makam ini disampaikan Prabowo saat berpidato di Forum Rakernas 16 Apeksi di Makassar, Kamis 13 Juli 2023. Dalam pidato itu, Prabowo bahkan meminta izin kepada warga Sulawesi Selatan untuk memindahkan makam pangeran di Ponegoro ke Kampung Halamanya, Yogyakarta. Di sini, di kota ini juga ada makam pangeran di Ponegoro yang dibuang dari daerah asalnya. Dan tidak ada salahnya, kita berpikir apakah tidak di alam merdeka, tentunya dengan seizin rakyat Sulawesi Selatan, apa tidak ada baiknya. Namun usulan Prabowo itu mendapat penolakan sejumlah pihak, salah satunya dari keraton Yogyakarta. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X, bilang, pemindahan makam itu tidak perlu dilakukan. Menurut Sri Sultan, masyarakat Makassar sudah menghargai keberadaan makam pangeran di Ponegoro di sana. Tak hanya Sri Sultan, keluarga Sri Sultan pun menolak usulan Prabowo. Cucu generasi kelima pangeran di Ponegoro, Raden Hamzah di Ponegoro menilai, pemindahan makam itu justru mengingkari wasiat sang kakek. Menurut Raden Hamzah, pangeran di Ponegoro sendiri yang minta dimakamkan di Makassar. Oleh karena itu, berat bagi keluarga di Ponegoro untuk menerima usulan Prabowo. Terima kasih telah menonton!